Komirsa berita penutup pada malam hari ini dalam upaya memenuhi kebutuhan akan darah di kota Tarakan, PMI Tarakan setiap harinya menyiapkan 100 kantong darah yang disesuaikan dengan jenis darah yang dibutuhkan. Ketua PMI Tarakan Hamid Amren menjelaskan, sejauh ini ketersediaan stok darah di PMI Tarakan dirinya nilai sangat cukup, di mana setiap harinya ada 100 kantong darah yang disiapkan dan disesuaikan dengan jenis darah yang dibutuhkan. Ada pun untuk menjamin kualitas dan mutuh darah yang disediakan, pihaknya hanya membatasi 30 pendonor saja setiap harinya. Selain menjaga mutuh dan kualitas darah, pihaknya juga terus berupaya meningkatkan pelayanan donor darah di unit donor darah PMI Tarakan. Hal tersebut dikarenakan unit donor darah PMI Tarakan ditunjuk oleh PMI Pusat untuk memberikan pelatihan kepada unit donor darah lainnya yang ada di Kalimantan Utara. Jadi kita jaga stok itu kan untuk minimal seminggu, sementara darah sekali diambil kan bisa sampai dengan hampir satu bulan lah, umur darah itu. Sehingga kita juga tidak bisa, misalnya kita stok seribu, nanti expire. Maka stoknya kita jaga, kalau ada juga orang meminta, oh tolong pak diambil di itu, kita sesuaikan waktu saja. Atau kalau sudah banyak yang itu, yang datang misalnya yang pendonor suparela yang tiap hari itu, nah itu tidak usah, bapak minggu depan saja. Jadi kita atur stok supaya darah terus segar, terus bagus, kualitas dan mutuh. Nah sekarang juga sedang kita lakukan pembinaan UDD, PMI Tarakan sebagai UDD Subregional di Kalimantan Utara, UDD Media, UDD Media di Kalimantan Utara ini. Maka dia diberikan keunangan oleh UDD Pusat PMI untuk melakukan pembinaan. Cica Andriani melaporkan.